Thank you so much Alvin, thank you juga Reza, udah dijelasin. Tunggu sebentar ya, ini ada notification. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Jacqueline. Hari ini aku pengen sharing-sharing. Kita pengen berdiskusi mengenai dizziness dan juga vertigo. Nah, aku ada lihat dari pendaftarannya, ternyata ada banyak banget teman-teman yang masih pre-clinic. Jadi, rencananya nanti aku bakal membahas yang lebih basic sedikit, lebih basic daripada biasanya, karena kelas yang biasa, banyak yang ikut anak-anak yang dari koas. Jadi, kalau koas mungkin kita bisa langsung lebih ke pemeriksaan fisik dan lain-lain. Jadi, kalau sekarang kita akan lebih turun basic sedikit ya. Jadi, supaya teman-teman yang dari pre-clinic juga bisa mengerti untuk kelas ini. Nantinya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan ada dibuka sesi tanya-jawab. Oke, jadi basics of ini ya, dizziness sama vertigo. Kenapa sih dizziness sama vertigo itu penting untuk kita bahas? Karena dizziness itu, dia itu suatu gejala atau suatu keluhan yang pasien itu keluhkan, tapi dia itu gejalanya sangat sering, tapi dia juga gejalanya sangat tidak jelas. Contohnya gini, misalnya pasien datang dengan keluhan, dok saya pusing. Nah, pusing ini itu sifatnya subjektif ya. Jadi, setiap orang itu bisa berbeda-beda apa yang dia maksud dengan pusing itu. Misalnya, menurut aku pusing itu pusing yang pusing berputar. Tapi menurut pasien ini, dia bilang ini pusingnya saya pusing tujuh keliling. Terus ada juga yang bilang dengan bahasa, oh saya keleangan. Terus ada juga yang bilang, aduh saya muter banget kepalanya. Ada yang bilang juga, saya sakit kepala. Jadi, pusing itu banyak banget nih tiap orang, dia bisa ngomong pusing dengan kata-katanya berbeda-beda. Apalagi kalau nantinya praktek di daerah, nah itu juga akan ada bahasa-bahasa daerah tertentu yang menjelaskan pusing itu seperti apa yang mungkin kita nggak pernah dengar sebelumnya. Jadi, kembali lagi, kalau ada pasien datang dengan keluhan pusing, itu kita harus menganal mesis lebih detail lagi, pusing yang dia rasakan sebenarnya itu seperti apa sih? Pusingnya itu seperti apa? Apakah itu pusing doang? Atau pusing dan ada sensasi berputar? Atau pasien ini seperti ingin pingsan? Atau pusingnya ternyata dia bukan pusing, tapi lebih ke sakit kepala. Jadi, kita juga mesti tanya ini, Bapak pusing atau Bapak itu sakit kepala sebenarnya? Nah, karena itu adalah dua gejala yang sangat berbeda ya, kalau sakit kepala itu, misalnya ada tensiotype headache yang kayak kepalanya diikat, atau ada migrain yang cenat-cenut, atau juga ada cluster headache. Nah, itu akan berbeda banget nih, sama apa yang akan kita bahas di hari ini. Nah, jadi, tadi ya, di zinas itu, atau pusing itu, dia itu sangat sering dikeluhkan pasien, tapi dia itu tidak precise. Jadi, sangat bervariasi. Oke, pertama, apa itu dizziness? Dia itu ada empat macam ya, dari dizziness itu. Yang pertama yang kita akan bahas itu adalah lightheadedness. Nah, lightheadedness ini artinya kayak, aduh, kepalanya kayak melayang gitu mungkin, keluhan pasiennya. Jadi, gejalannya ini tidak jelas, tapi rasanya seperti terlepas dari lingkungan. Jadi, kayak, aduh, kayak melayang, kayak enteng badannya, kepalanya. Nah, itu ada lightheadedness. Selanjutnya yang kedua, ada disequilibrium. Jadi, dia adalah feeling of balance. Dia bilangnya, saya sekarang jalannya jadi tidak seimbang, kayak, aduh, jadi, tidak seimbang lah ya, dia kalau berjalan, atau merasanya juga tidak seimbang. Itu disequilibrium. Yang ketiga adalah presyncope. Jadi, dia ini sensasi seperti akan pingsan. Jadi, dia mungkin merasa, seperti mulai kunang-kunang, ada kelayangan, mulai enteng juga. Jadi, kalau teman-teman yang mungkin pernah pingsan, mungkin bisa ngerti nih, apa nih presyncope itu. Jadi, rasanya, kayaknya pasiennya bilang, eh, kayaknya saya mau pingsan itu. Dan yang terakhir adalah vertigo. Nah, vertigo itu adalah sensasi gerakan berputar yang palsu. Jadi, ruangannya atau dunia itu seakan berputar. Makanya, kalau kita tanya ke pasiennya, kita harus sangat-sangat jelas ya, Bapak, gejalannya yang mana nih? Apakah dia light-headedness? Apakah dia presyncope? Disequilibrium? Atau dia sebenarnya vertigo? Apakah Bapak pusing saja? Atau pusingnya itu pusing berputar, Pak? Seperti dunianya itu berputar. Jadi, harus jelas dulu, di awal anamnesisnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas semangat evaluasi dari bisnis. Kalau misalnya ada pasien datang dengan keluhan pusing, poin-poin apa aja sih yang ingin kita lakukan pada saat kita memeriksa pasien? Nah, itu ada jembatan keledainya nih, yaitu titrat. Nah, titrat ini adalah singkatan dari pertama, timing of the symptom. Jadi, kita perlu tanyakan timingnya. Selanjutnya, ada triggers, apa yang memprovoke symptomnya. Jadi, apa yang menjadi pencatusnya. Dan yang ketiga adalah targeted examination. Jadi, masing-masing penyakit, kalau kita ada differential diagnosis atau diagnosis bandingnya berbeda, nah, masing-masingnya itu memiliki pemeriksaan yang juga spesifik yang akan membantu kita untuk mengarahkan ke diagnosis itu. Nah, selanjutnya ini ada bagan bagaimana cara alur berpikir kita pada pasien dengan disinus atau vertigo. Nah, yang pertama itu, seperti yang tadi kita udah bahas ya, titrat. Pertama, timing. Jadi, misalnya pasien datang dengan disinus atau vertigo, kita tanyain dulu nih timingnya. Nah, apakah pasien ini episodic kayak sesekali aja munculnya atau dia terus-terusan keluhannya. Selanjutnya, ada juga continuous yang terus-terusan. Lalu ini kita bagi dua nih, ada yang episodic, ada yang continuous. Selanjutnya juga di episodic itu kita juga perlu tentukan, sebentar, ya. Oke. Nah, oke. Udah bisa. Jadi, tadi balik lagi. Pertama, timingnya untuk waktunya. Kita tanya dulu, apakah ini keluhannya terus-terusan atau muncul waktu-waktu tertentu saja. Selanjutnya, kita juga perlu tanyakan, apakah ada faktor yang mengusatuskan terjadinya si vertigo ini atau dizziness itu. Apakah dia bisa dicetuskan oleh sesuatu atau ini terjadinya spontan atau tiba-tiba. Lalu, apakah ini berhubungan dengan trauma atau toksin misalnya sebelumnya makan-makanan tertentu, sebelumnya menggunakan obat-obatan tertentu, atau ada rewayat trauma sebelumnya. Nah, itu perlu kita gali lebih lanjut. Lalu, untuk yang trigger, itu biasanya yang paling sering adalah BPPV atau orthostatic hypotension. Nah, di BPPV ini, dia itu ditriggernya dengan perubahan posisi. Jadi, kita, makanya itu penting untuk kita menanyakan apakah ada faktor-faktor yang mencetuskan. Jadi, misalnya kita tanyain biasanya munculnya kalau ngapain, nanti pasiennya bisa jawab, oh iya, kalau saya berubah posisi, itu muncul. Atau untuk orthostatic hypotension, misalnya, iya, kalau misalnya saya lagi duduk atau habis jongkok, terus langsung berdiri, nah itu tuh langsung using dok. Nah, itu kan berarti ada pencetusnya. Nah, nantinya dari keluhan-keluhan itu kita bisa lanjutkan ke ininya ke kepemeriksaan fisik yang juga berkaitan dengan keluhan tersebut. Sebentar, keluhan yang hilang lagi. Nah, ini targeted examination. Jadi, misalnya, kalau misalnya pasiennya bilang, oh iya, ada pencetusnya, misalnya perubahan posisi, berarti ada pemeriksaan-pemeriksaan fisik yang juga berhubungan dengan keluhan pasien. Contohnya ada di Dixalpike Manoeuvre. Nah, nantinya kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Selanjutnya, untuk yang spontan, kita juga perlu tanyain apakah pasien ini ada keluhan-keluhan lain, misalnya disertai dengan penurunan pendengaran. Kalau disertai dengan penurunan pendengaran, apakah jangan-jangan pasien ini memiliki veneer disease. Nanti juga kita akan bahas secara spesifiknya di akhir. Cuma, disini adalah alur berpikirnya, yaitu sesuai dengan jembatan keledai yang tadi. Yaitu, dari timingnya, lalu triggernya, apakah ada pencetusnya, dan juga targeted examination yang akan membantu kita untuk menegakkan diagnosis. Lalu juga ada rewet trauma atau toksin, trauma misalnya pada pasien dengan baru trauma, kita bisa tanyakan apakah sebelumnya ada riwayat berpergian menggunakan misalawat, atau riwayat menyelam, karena tentunya nanti disana akan terjadi perubahan tekanan di telinga kita. Nah, mungkin itu berkaitan dengan kejadian-kejadian tersebut. Lalu juga disini ada obat-obatan, jadi ternyata ada obat-obatan tertentu yang juga dapat mencetuskan di zina atau vertigo. Lalu untuk spontaneous juga ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang juga nantinya akan membantu kita menegakkan diagnosis. Nah, tadi kan ada obat-obatan ya. Nah, ini nice to know aja, aku selipin di sini satu slide, itu untuk obat-obatan tertentu yang ternyata bisa berkaitan dengan di zinas. Dan juga disini ada causal mechanism-nya, jadi kurang lebih mekanismenya adalah seperti ini. Tapi ini nice to know aja ya, bahwa ternyata banyak loh obat-obatan yang bisa mencetuskan efek samping di zinas. Oleh karena itu, anamnesis sangat penting banget ya. Kalau kalian belajar di preklinik kan ada Socrates tuh. Terus jangan lupa juga tanyakan, apakah dari wayat penggunaan obat-obatan tertentu? Ada obat rutin? Enggak? Nah, jangan-jangan dia dicetuskannya dari medikasi mentosa tersebut. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas satu per satu dari penyakitnya, kita akan membahas mengenai physical examination karena physical examination ini nantinya akan penting dalam menegakkan diagnosisnya. Nah, pada pasien dengan busyness atau vertigo itu jadi kita akan membahas lebih ke pemeriksaan untuk yang vertigo ya. Nah, untuk pemeriksaan fisik vertigo itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu dari TTV-nya dulu. Itu sangat penting ya TTV-nya. Pada semua pasien yang datang ke jadi sudah pasti kita periksa dulu nih tanda-tanda vitalnya dan juga status generalis yaitu head to toe dari atas kepala sampai ke ujung kaki untuk melihat apakah ada penyakit penyerta lainnya selain vertigo itu doang dan juga untuk membantu kita menegakkan diagnosisnya. Nah, pada TTV itu penting ya jadi bukannya cuma oh ya semua pasien di TTV sama rata tapi memang ada tujuannya contohnya seperti demam. Nah, pada TTV kan ada kita ada pemeriksaan suhu nah demam ini juga dapat menjadi indikator terjadinya misalnya ada inflamasi atau infeksi nah itu akan berhubungan dengan jalan-jalan ini dia vertigonya karena ada hubungannya dengan infeksi. Selanjutnya di TTV itu juga ada pemeriksaan blood pressure atau nah pada tekanan darah ini pemeriksaannya penting pada pasien-pasien vertigo atau di zinas ini kita harus periksa dengan dua posisi posisi pertama itu pada saat pasiennya tiduran posisi kedua adalah pada saat pasiennya berdiri atau bangun kenapa? karena tadi sesuai dengan bagan yang di awal kita udah lihat itu ada bagan yaitu si orthostatic hypotension sebagai diagnosis nah orthostatic hypotension itu kan artinya ada hipotensi yang berkaitan dengan perubahan posisi yaitu dari tiduran ke berdiri oleh karena itu kita perlu periksa blood pressure-nya sesuai dengan kedua posisi tersebut nah kapan sih pasien itu bisa dibilang ada orthostatic hypotension yaitu ketika pada saat pasiennya diperiksa lagi tiduran dan juga pada saat berdiri itu ada perbedaan sistolik sebesar 20 mmHg jadi misalnya pada saat pasien ini tiduran tekanan darahnya 120 tapi pada saat pasiennya berdiri tekanan darahnya diperiksa sistoliknya itu 100 nah berarti itu ada perubahan dari sistoliknya ada 20 20 mmHg bedanya atau kita periksa di diastoliknya di diastoliknya ada perubahan 10 jadi misalnya pada saat tiduran dia diastoliknya 80 tapi pada saat berdiri dia diastoliknya 70 berarti ada perubahannya atau pada saat tiduran pasien ini pulsenya atau nadinya itu misalnya 100 tapi pada saat berdiri dia jadi 130 nah berarti itu adalah tanda-tanda yang membantu kita menegakkan diagnosis bahwa pasien ini ada orthostatic hypotension atau hypotensi yang disebabkan oleh perubahan posisi nah selanjutnya juga kalau misalnya ada gejala-gejala seperti mau pingsan dan lain-lain itu juga seringkali berhubungan dengan ini ya penyakit-penyakit jantung makanya itu penting juga kita melakukan pemeriksaan dari jantungnya karena pasien-pasien misalnya dengan serangan jantung juga bisa aja tuh dia dengan kenuhan aduh saya kayak mau pingsan saya ada pusing saya ada keringat dingin dada saya juga sakit nah itu jangan sampai gejalanya overlapping kita pikir dia cuman pingsan tapi kita pikir dia cuman pusing biasa tapi ternyata sebenarnya dia lagi serangan jantung jadi penting banget ada pemeriksaan EKG juga selanjutnya kalau kita berbicara tentang keseimbangan dan pusing itu kan sangat berkaitan dengan anatomi dari telinga nah berarti tentunya untuk menegakkan diagnosis kita juga perlu ada pemeriksaan penunjang dari THT yaitu bisa berupa audiometri karena nantinya vertigo ini atau di jenis ini sangat berkait ada juga beberapa diagnosis yang berkaitan dengan penurunan pendengaran makanya di audiometri itu bisa membantu kita melihat apakah pasiennya ada penurunan pendengaran kalau iya apakah penurunan pendengarannya ini berupa sensorineural ataukah konduktif nah itu juga bisa diperiksa melalui pemeriksaan garputala nanti kita bahas selanjutnya juga akan ada pemeriksaan neurologi tentunya nah untuk neurologi ini paket lengkap jadi mulai dari GCS rangsang meningial nah semuanya ini gak ada yang gak penting karena pada saat pemeriksaan fisik ini kita tujuannya itu bukan cuma untuk menegakkan diagnosis tapi kita juga ingin menyingkirkan diagnosis makanya pemeriksaan dari neurologisnya juga harus lengkap untuk menyingkirkan kemungkinan kemungkinan vertigo dari penyebab yang lainnya nah selanjutnya juga keseimbangan dan vertigo pendengaran itu juga berhubungan dengan cranial nerve cranial nerve vestibulo cochlear oleh karena itu kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik di cranial nerve nah cranial nerve vestibulo cochlear atau cranial nerve ke delapan ini ada dua bagian ya ada yang vestibularis atau bagian keseimbangannya jadi kita periksanya juga berupa gate gate itu kita lihat cara berjalan pasien biasanya kita suruh pasiennya jalan balik-balik apakah dia ada ketidakseimbangan lalu ada pemeriksaan rombard juga ada pemeriksaan tandem dan juga ada pemeriksaan fukuda nah untuk pars cochlear atau pendengarannya itu juga sama seperti pemeriksaan THT yang tadi kita menggunakan garputala dan kita akan memeriksa renal weber dan juga swabah selanjutnya juga ada pemeriksaan HINDS nanti kita itu akan membantu kita untuk memeriksa apakah ini penyebabnya perifer atau sentral dan juga ada uji koordinasi dan juga diksal baik yaitu special test dari si BPPV ini adalah overview dari physical examination sekarang kita akan bahas satu per satu nah ini adalah pemeriksaan garputala karena disini ada teman-teman dari preklinik jadi aku akan bahas sedikit sedikit lebih lama disini karena ini adalah salah satu pemeriksaan basic yang kita juga harus tahu bagaimana cara menginterpretasinya jadi untuk pemeriksaan garputala ini itu digunakan garputala dengan frekuensi 512 Hz yang 512 itu yang kita pakai untuk pemeriksaan-pemeriksaan Rina Weber dan juga swabah jadi ada tiga pemeriksaan yang bisa kita cek dengan garputala kita sekarang bahas dari Weber dulu nah pada pemeriksaan Weber garputalanya itu setelah digetarkan nah kalau ngegetarin garputala itu biasanya kita bisa cubit aja ujungnya atau kita ketokin dulu ke bagian tulang yang keras misalnya di siku kita atau ke meja tapi ke meja agak sedikit keras ya mungkin ke tulang gitu setelah bergetar kita letakkan garputala itu di area glabela glabela itu berarti di bagian sini ya bagian jidat atau bisa juga kita letakkan pada bagian verteks verteks itu di tengah-tengah sini berarti di ubun-ubun nah pada pemeriksaan ini normalnya pada orang normal nanti akan terdengar bunyi garputala itu dan terdengar secara seimbang di telinga kanan maupun telinga kiri nah namun pada pasien yang mungkin ada mengalami gangguan dia bisa mengeluhkan oh yang kiri lebih terdengar daripada yang kanan atau yang kanan lebih terdengar daripada yang kiri jadi pada pemeriksaan ini kita tanyakan kepada pasiennya pak ini apakah terdengar suara kalau terdengar suara lebih terdengar di kanan atau di kiri atau keduanya sama aja nah itu pada telinga sehat seharusnya tidak ada lateralisasi jadi gak ada lebih ke kanan atau lebih ke kiri harusnya duranya seimbang lalu pada tulik konduktif itu dia lebih terdengar ke telinga yang sakit nah kenapa bisa begini karena jadi ada dua macam ya ada tulik konduktif dan juga ada tulik sensorineural tulik konduktif itu dari seperti namanya aja ada konduktif berarti ada konduktor ada suatu penghantar penghantar suara biasanya berupa benda gitu ya nah biasanya seperti serumen prop serumen prop itu adalah misalnya kotoran telinga kita yang misalnya udah menggompal sampai dia itu ngeblok ngeblok pendengaran kita jadi questionnya mungkin bisa bilang oh ya sekarang saya telinga kirinya jadi budek nih jadi gak bisa gak denger ada penurunan pendengaran lalu pada saat kita periksa webernya ternyata dia lateralisasi ke telinga yang sakit nih yang dia bilang gak bisa denger nah artinya dia itu adalah tuli tapi tulinya itu konduktif karena ada si benda itu contoh gampang untuk menghafalnya seperti ini deh pernah gak sih kalian nonton film kadang kalau misalnya orang pengen tahu ini kereta ini udah deket atau belum ya ada kereta gak ya yang mau lewat itu biasanya orangnya itu nempelin telinga ke rel kereta apinya karena kalau misalnya kita denger kayak gini aja dari udara gitu mungkin keretanya gak kedengeran tapi pada saat kita tempelkan telinga kita ke rel kereta api nanti kan ada getaran nah getaran itu kan juga yang menghantarkan suara jadi akan lebih terdengar nah begitu juga di tuli konduktif ini jadi dia sebenarnya keblok tapi karena keblok karena ada benda lalu kita kasih getaran dia akan lebih terdengar ke telinga yang sakit itu berbeda dengan tuli sensor inural yaitu tuli yang misalnya gangguannya itu ada di saraf dari sarafnya itu jadi pada saat kita taruh garpu talanya ya dia tidak akan terdengar di telinga yang sakit dia akan lebih terdengar dekat telinga yang sehat oke itu dari Weber ya selanjutnya kita akan bahas mengenai Rina nah Rina tes itu dia itu adalah tes yang membandingkan antara bone conduction atau konduksi dari tulang dengan air conduction pada pasien normal seharusnya air conduction lebih bagus dari bone conduction jadi pemeriksaannya seperti ini pertama kita getarkan garpu talanya lalu ujung garpu talanya kita letakkan di tulang mastoid di post auricular ada tulang kan di belakang telinga kita nah kita retakin nih disini biasanya pada normalnya itu akan terdengar bunyi kan hmm gitu lalu kita minta pasiennya bu ini kedengaran kan ya terus pasien bilang iya ini kedengaran terus kalian instruksikan ke pasiennya kalau suaranya sudah tidak terdengar ibu tolong kasih tau saya nanti kan bunyinya semakin lama semakin mengecil pada saat bunyinya udah menghilang menurut pasien itu pasiennya bilang kan ke kalian oke dok udah gak terdengar lagi nah kalian jangan sentuh sigar putalanya jadi biarkan dia tetap bergetar walaupun pasien itu merasa tidak ada suaranya lagi lalu kalian pindahkan ke depan telinga jadi itu air conduction nya nah pada pasien-pasien normal kalau misalnya kita tempelin di tulang nanti dia lama-lama oke udah gak kedengeran tapi pada saat kita pindahkan ke depan seharusnya masih kedengeran suaranya ada bunyi karena air conduction nya lebih bagus daripada bone conduction nya itu pada pasien normal namun pada pasien dengan tuli konduktif dia hasil pemeriksaannya adalah bone conduction nya lebih terdengar lebih terdengar daripada si air conduction jadi maksudnya gini pada saat kita taruh disini oke udah berhenti sekarang suaranya terus kalian pindahkan ke depan ya dia sudah tidak bisa mendengar apa-apa lagi karena yang tadi balik ke yang tadi contohnya ada serumen prop jadi telinganya ada yang nutupin jadi gak bisa ngedenger lewat suara min lewat udara dia biasanya ngedenger kalau ada getaran yang ditempel dari belakang nah pada tulisan sorineural nah disini ditulis nih air conduction nya lebih bagus dari bone conduction tapi dia ada tanda kutipnya tuh bukan berarti dia normal tapi karena dia memang tulisnya tulis sensorineural jadi pendengarannya menurun dia memang pendengarannya lebih menurun tapi air conduction nya akan tetap lebih bagus karena dia tidak ada benda yang menghalangi di kupingnya karena dia bermasalahnya di sarafnya jadi pendengarannya memang menurun kalau dibandingin telinga kiri dan kanan tapi dia itu air conduction nya akan tetap lebih bagus daripada bone conduction oke lalu selanjutnya adalah pemeriksaan suabah pemeriksaan suabah ini itu untuk membandingkan antara pemeriksa atau dokter dengan pasiennya jadi sebenarnya ini adalah pemeriksaan yang sangat-sangat subjektif juga jadi beda orang pasti hasil pemeriksaannya berbeda dan ini harus mengasumsikan bahwa si pemeriksa atau si dokter itu juga tidak ada gangguan pendengaran jadi cara pemeriksaannya seperti ini pertama garputalannya digetarkan lalu kita letakkan di belakang ini di mastoid tulang mastoid jadi seperti rine tadi yang pertama lalu minta pasiennya bilang sampai sudah tidak terdengar lagi lalu pada saat pasiennya bilang oke dok ini sudah tidak kedengeran kalian ambil garputalannya tapi jangan sampai getarannya berhenti jadi jangan sampai kepegang lalu kalian taruh juga di mastoid kalian sekarang kalian dengar apakah memang oh iya sudah berhenti kalau misalnya sudah berhenti artinya sama dong nah nanti pemeriksaannya kalian balikin lagi misalnya dokternya duluan nih oke sekarang sudah tidak berasa sekarang saya tempelin ke pasien saya apakah terdengar atau tidak nah seharusnya sama kalau pada pasien dan dokter yang normal nah tapi kalau misalnya pada pasien dengan tulik konduktif pada saat kita balik nih misalnya kita dokternya mau riksa nih terus menurut aku ini suaranya sudah tidak ada terus aku tempelin nih ke pasien aku terus dia bilang oh saya sih masih mendengar dok nah artinya dia itu memanjang kalau pada tulis sensor ini oral jadi misalnya pasiennya bilang oke dok ini saya sudah tidak kedengeran lalu pada saat ditempelin ke pemeriksa atau ke aku atau ke dokternya aku masih mendengar artinya si pasien itu memendek jadi untuk pemeriksaan suabah ini harus dibolak-balik ya jadi antara pasiennya dulu dan juga antara dokternya dulu jadi dibolak-balik untuk menentukan ini apakah benar ya oke untuk selanjutnya pemeriksaan hints nah hints ini merupakan awat screening untuk membedakan vertigo sentral dan juga vertigo perifer nah buat yang belum tahu jadi vertigo itu dibagi menjadi dua yang sentral dan perifer kalau sentral itu artinya dia lokasi bermasalahnya itu ada di sentral ya sistem saraf pusat dan lain-lain kalau perifer itu artinya masalahnya ada di vestibular atau di bagian telinga nah hints ini dilakukan kalau misalnya pada pasien-pasien yang gejalanya itu persisten atau lama lalu kalau misalnya pada pasien yang BPPV atau pasien BPPV itu kan salah satu contoh yang perifer itu kan biasanya perifer itu gejalanya dia akan munculnya misalnya tiba-tiba atau sesekali tiba-tiba menadak namun pada pasien-pasien dengan keluhan sentral itu kan bisa berangsur-angsur oh ini udah dari dua bulan yang lalu udah dari tiga bulan yang lalu udah makin lama makin parah nah itu baru kita lakukan pemeriksaan hints ini untuk memikirkan apakah ini perifer atau sentral nah ini ada tiga pemeriksaan hints itu merupakan singkatan dari head impulse mistakmus dan juga test of skew nah ini ada apa namanya hasil pemeriksaannya tapi lebih gampangnya kita langsung lihat ke slide selanjutnya pertama ini ada head impulse jadi cara pemeriksaannya adalah pertama kita minta pasiennya lemesin dulu lalu kita fiksasi minta pasiennya itu melihat misalnya hidung kita atau jidat kita Pak Bapak Ibu melihatnya fokus ya ke tengah-tengah ke hidung saya misalnya gitu lalu secara pelan-pelan atau secara cepat juga kita putar ini apakah pasiennya ke sisi searah 15 derajat atau 20 derajat gitu langsung kita giniin nah nanti seharusnya nanti yang kita perhatikan adalah si matanya pasien ini apakah matanya itu tetap terfiksasi di tengah tetap melihat hidung kita atau pasiennya itu pas digerakin matanya ada lari dulu abis itu baru balik lagi nah ini ada ada contoh videonya ya biar lebih gampang nah ini adalah pemeriksaan head impulse negatif jadi pada saat kita gerakkan ke kanan nah dia matanya tetap ngadep ke kita kan tetap fokus ke satu titik yaitu ke hidung kita misalnya itu artinya head impulse nya negatif sekarang kita coba melihat ke head impulse yang positif nah pada saat kita gerakkan nah matanya itu dia ada sedikit ngelirik ke kanan ke kiri dulu atau ke kanan dulu terus baru dia ada kembali lagi kembali lagi untuk menyesuaikan sekali lagi kita tonton bedanya ya nah yang pertama ini kita gerakkan dia matanya tetap terfokus ke satu titik sedangkan untuk yang head impulse positif dia itu pada saat kita gerakkan nah matanya juga ikut gerak tapi lalu dia kembaliin ke tengah nah itu adalah head impulse yang positif nah balik lagi sekarang untuk interpretasinya kalau misalnya head impulse itu positif tapi cuma satu arah doang misalnya ke kanan doang gitu pas kita cek ke kiri dia normal nah itu artinya vertigo perifer tapi kalau misalnya head impulse nya ternyata negatif atau ternyata head impulse nya itu malah dua-duanya positif nah itu kita harus curiga ke vertigo sentral oke selanjutnya adalah pemeriksaan untuk yang nystagmus nah jadi caranya kita duduk sejajar dengan pasien pada saat pemeriksaan ini lalu kita minta pasien itu untuk mengikuti gerakan jari kita biasanya ke atas ke bawah ke kanan dan juga ke kiri jadi kepalanya gak boleh gerak kepalanya tetap harus lurus tapi matanya saja yang melirik gitu biasanya nah kita curiga kalau misalnya dia vertigo yang perifer kalau dia gak ada nystagmus atau ada nystagmus tapi dia unidireksional ter satu arah tapi kalau misalnya nystagmus nya dia itu rotator jadi matanya seperti berputar-putar gitu atau misalnya dia vertikal jadi ke atas ke bawah nystagmus nya nah itu kita curiganya ke vertigo yang sentral nah ini ada contoh videonya juga ini untuk pertama yang pada vertigo sentral itu kalau kita minta dia mengikuti misalnya ada ini nya ya ada pelukan kita kita minta dia mengikuti terus dia ada baru muncul nystagmus nya seperti itu nah kalau yang spontaneous nystagmus atau vertigo perifer nah sebelum kita minta gerakin aja dia itu memang udah ada nystagmus nya nah itu lebih ke arah perifer nah untuk vertigo yang perifer dia juga gerakannya lebih ke yang horizontal tapi untuk yang sentral dia gerakannya lebih ke yang vertikal jadi kalau misalnya udah ada nystagmus vertikal kita juga harus langsung curiga ini ke penyebab yang sentral oke selanjutnya adalah pemeriksaan test of skew nah pada pemeriksaan ini ini gampang banget jadi caranya kita minta pasiennya itu untuk melihat misalnya ke hidung kita tetap terfiksasi pada hidung kita lalu kita tutupin mata pasien satu per satu lalu kita lepasin secara cepat nah kalau misalnya dia ada matanya seperti ini kalau kita bilangnya awamnya mungkin matanya udah lari gitu ya atau test of skewnya positif kita perlu curiga dia dari yang sentral itu kalau misalnya dia negatif nah itu berarti mungkin yang perifer nah ini ada contohnya kalau yang positif dia akan seperti ini pada saat kita tutup matanya dia akan miring gitu jadi seperti apa ya bahasanya lari gitu ya jadi ada deviasi nih di matanya pada saat kita tutupin lalu pada saat kita buka baru dia kembali ke normal lagi matanya oke jadi kita ini lagi ya kita rangkum rangkum untuk pemeriksaan hints yang berbahaya disini berbahaya maksudnya adalah pemeriksaan hints yang disebabkan oleh sentral karena tentu aja kalau dia penyebabnya sentral dia itu lebih berbahaya ya untuk penyebab yang sentral dia itu ada jembatan keledai keledainya lagi nah jembatan keledainya itu yaitu si infart jadi impulsen normal fast phase alternating sama revisitation on cover test jadi pada saat kita lakukan cover test dia itu ada miring lalu dia fiksasi lagi kembali ke tengah nah ini cara menghafalnya yang gampang kalau misalnya kita ingin tahu dia itu yang sentral atau yang berbahaya nah untuk pemeriksaan hints ini itu pasiennya harus compost mantis harus GCS 15 dan juga harus kooperatif lalu impulse ini gak boleh dilakukan kalau misalnya pasien dengan trauma kepala atau leher ingat ya pada pasien-pasien trauma apalagi yang habis kecelakaan kita perlu curiga bahwa pasien ini ada trauma cervical jadi kita harus fiksasi gak boleh kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang akan memperparah ada trauma tersebut jadi gak boleh kita gerak-gerakin kepalanya nanti kalau misalnya ada fraktur ternyata di cervical nanti makin makin fraktur makin parah gitu kan jadi kita perlu evaluasi juga pasiennya harus yang benar-benar dalam kondisi yang baik oh ya tadi ada beberapa juga yang aku taruhin ininya ya apa namanya link ke youtube-nya jadi kalau misalnya kalian pengen nonton gimana pemeriksaannya di orang asli gitu karena sekarang seperti yang tadi dikasih tahu Reza sama Alvi ya sekarang ini kan jaman covid mungkin kalian jarang ketemu pasien asli jadi untuk pemeriksaan-pemeriksaan fisik lebih baik belajar lewat youtube aja biar kita bisa lihat pasiennya secara langsung oke selanjutnya kita akan bahas mengenai vertigo nah seperti yang tadi ya kan ada vertigo yang sentral dan juga ada yang perifer lalu kita juga udah belajar tadi pemeriksaan fisiknya gimana caranya untuk membedakan mana yang sentral mengenai yang perifer supaya kita bisa mengeksplusi nah sekarang kita pengen tahu nih kira-kira diagnosis bandingnya ada apa aja sih di vertigo yang perifer dan apa aja yang di vertigo sentral nah untuk di perifer seperti yang tadi udah aku kasih tahu ya kalau dia itu berarti ada gangguannya di ini di gangguan telinganya yaitu misalnya di labirin atau di nervusnya karena nervusnya ini yang dimaksud bukan nervus yang dari otak ya jadi nervusnya yang udah sampai ke perifer nah kalau misalnya yang sentral dia ada yang penyebabnya vaskular dan ada yang penyebabnya non-vaskular untuk yang gejala di perifer yang labirin ada BPPV ada menier dan ada penyebab-penyebab lainnya lalu untuk yang di saraf juga ada vestibular neuritis atau akustik neuroma lalu ada juga herpes zoster otikus atau remsehan sindrom nah ini jadi ada herpes zoster yang ternyata juga vesikalnya itu ada masuk ke daerah yang telinga dan juga sedangkan untuk yang sentral ada gangguan vaskular misalnya bisa stroke atau dia cuma TIA doang untuk non-vaskularnya dia ada vestibular migraine jadi dia itu ada ada vertigo yang juga disertai dengan migraine lalu juga ada multiple sclerosis ada penyebab juga SOL atau lesi desakrua jadi ada misalnya ada tumor nah selanjutnya nah untuk dari vertigo perifer dan sentral itu selain dari pemeriksaan fisiknya itu juga ada karakteristik yang khas dari masing-masing penyakitnya dan juga dari perbedaan perifer dan sentral ini contohnya di perifer dia itu biasanya gejalanya tiba-tiba sedangkan untuk sentral dia gejalanya misalnya bisa tiba-tiba untuk yang misalnya kasus stroke atau bisa gradual atau pelan-pelan kalau misalnya dia kasusnya misalnya ada SOL ada tumor kan tumor nggak tiba-tiba gede ya pasti ada pertama sedikit kecil-kecil lama-lama jadi gede nah itu artinya keluhan si pasien itu juga bisa mengikuti perkembangan si tumor itu lalu untuk intensitasnya juga biasanya yang perifer itu malah yang lebih parah namun makin lama dia akan makin membaik tapi kalau di sentral dia itu bisa tiba-tiba parah juga di kasus-kasus yang mendadak seperti stroke atau DMS tapi rata-rata gejalanya itu gejala ringan atau sebagai gejala penyerta aja untuk durasinya untuk perifer dia biasanya intermittent jadi nggak terus-terusan ada nah dia bisa beberapa detik atau sampai beberapa menit kalau sedangkan yang sentral itu bisa lama seperti yang tadi misalnya tumor dia udah ada gejalanya dari beberapa bulan yang lalu semakin lama semakin parah lalu dari mistakmusnya juga tadi kita udah bahas kalau misalnya dia horizontal mungkin lebih ke arah yang perifer kalau yang vertikal atau rototoar lebih ke arah yang sentral lalu kita tanya juga triggernya apa nih kalau misalnya ditrigger karena perubahan posisi kepala atau perubahan posisi misalnya dari bangun keberdiri mungkin itu lebih ke perifer nah kalau di sentral ini mungkin bisa juga dipengaruhi oleh perubahan posisi tapi bukan mencetuskan kalau misalnya yang BPPV itu dia mencetuskan jadi tadinya nggak akan apa-apa terus pas kita dia bergerak tiba-tiba muncul vertigonya tapi kalau misalnya di yang sentral dia itu biasanya akan memperparah jadi misalnya dia lagi vertigo terus ada gerakan posisi dia memperparah jadi vertigonya makin parah lalu juga kita tanyain juga ada pemeriksaan fisik itu juga ada gejala neurologis lainnya nggak kalau misalnya ada ya mungkin lebih berhubungan ke yang sentral misalnya dia ada vertigo tapi juga ada kelemahan satu sisi nah mungkin yang lebih sentral kalau misalnya di auditory findings misalnya kita tanya dia ada penurunan pendengaran atau misalnya ada tinitus atau sensasi berdenging nah itu mungkin lebih ke arah yang very fair oke pertama untuk penyakitnya yang kita akan bahas dan ini yang paling sering terjadi sekitar 20% dari kasus vertigo setahu aku ya nggak tahu deh presentasenya akurat atau tidak cuman dia intinya dia adalah yang paling besar dari semua kasus vertigo biasanya karena BPPV atau Binan Paroxysmal Positional Vertigo pertama kita akan bahas apa sih BPPV itu nah kita jabarin aja nih dari namanya itu sendiri artinya pertama binain jadi dia itu sifatnya nggak parah ya dia nggak akan menyebabkan penyakit-penyakit lainnya lalu dia juga paroxysmal atau dia temporary dia nggak terus-terusan dan biasanya sudden onset jadi tiba-tiba gejalanya lalu posisional jadi dia berhubungan dengan perubahan posisi tubuh kita atau posisi kepala dan yang terakhir ada vertigo juga jadi ada sensasi berputar jadi intinya sensasi berputar atau vertigo yang dicetuskan karena perubahan posisi itu ya nah kenapa bisa terjadi ini dia itu terjadi karena ada otolit atau si CaCO3 partikel yang biasanya dia seharusnya itu nempelnya di utrikel atau sakul disini namun dia itu terlepas ke arah si semi-sirkular kanal jadi yang seharusnya dia nempel disini bebatuan ini si otolitnya atau otopeningnya terus dia terlepas ke arah si semi-sirkular kanal nah ini kan akan menyambungkan memberikan sensorik ke otak ya mengenai posisi tubuh posisi tubuh kita jadi keseimbangan kita itu semua dipengaruhi dari si semi-sirkular kanal ini juga jadi ketika ada benda asing disini dia akan memberikan semacam kode yang salah ke otak kita jadi seakan-akan posisi kita lagi salah atau memberikan sensasi vertigo padahal disebabkan karena perubahan posisi ini karena dia ada otokonia atau ada otolit yang terlepas dari si utrikel nah terus dia untuk BPPV itu dia juga responsif terhadap repositioning manuver jadi karena dia terlepas kita nantinya akan membahas beberapa manuver yang bisa membantu mengeluarkan si otolit ini supaya dia gak ada di semi-sirkular kanal supaya dia gak vertigo lagi nah ini adalah manuver yang pertama ya jadi di BPPV memang ada beberapa manuver jangan pusing ada manuver yang provoking atau mencetuskan ada yang manuver yang tujuannya untuk mengobati nah yang pertama ini Dix-Halpike dia adalah manuver yang dilakukan untuk mencetuskan vertigo lah kenapa dicetuskan nih dok nah karena kita itu ingin menegakkan diagnosis bahwa ini pasiennya benaran vertigo yang disebabkan karena perubahan posisi jadi cara pemeriksaannya adalah pasien ini duduk dulu terlebih dahulu lalu siapkan ya biasanya sih si 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 rancang ini kepalanya itu kita agak sedikit menggantung jadi sekitar 30 derajat menggantung jadi kalau misalnya ini garis normalnya 90 derajat kepala pasiennya agak sedikit turun lagi 30 derajat jadi 120 derajat nanti dituruninnya pasiennya jadi dituruninnya itu agak secara cepat pertama pasiennya itu harus menghadap ke 45 derajat ke kiri dulu ya lalu kita turunin secara mendadak nah kalau misalnya pasiennya mengeluhkan ada vertigo atau pada saat kita lihat pasiennya kita observasi matanya tiba-tiba ada di stakmos nah itu berarti dia positif berarti dia memang BPPV di kanalis yang antara rata posterior kalau misalnya pemeriksaannya pada saat kita suruh pasiennya nengok ke kiri gak ada mistakmos atau gak ada vertigo kita jangan berhenti sampai situ tapi kita cek ke arah yang kanan juga jadi pasiennya yang ada 45 derajat dulu lalu tiba-tiba di jatuhin ke belakang 120 derajat observasi lagi matanya apakah ada mistakmos atau tidak lalu kita juga minta pasiennya tanya ke pasiennya apakah ada vertigo atau tidak nah ini ada video sedikit ya dari youtube supaya kalian memiliki gambaran kayak gimana sih diksalpek itu nah ini kan pasiennya sudah dimiringin dulu kepalanya ke 45 derajat ke sebelah kanan kita mundurin dulu 45 derajat ke sebelah kanan lalu lalu kita juga jatuhkan pasiennya secara tiba-tiba nah kalau pada video ini dia pakai bantal buat 30 derajat tapi tidak harus pakai bantal juga karena kita bisa gantungin aja kepalanya jadi di ujung meja nah ini biasanya ditunggu dulu sekitar 30 sampai 60 detik untuk observasi apakah ada nystagmus atau pasiennya ada keluhan vertigo atau tidak jadi seperti tadi ya dijatuhinnya memang langsung cepat gitu dijatuhin ke bawah nah ini nanti kalau kalian pengen nonton ada di youtube ini ya oke selanjutnya ada manuver kedua ini provoking juga jadi ini adalah manuver yang mencetuskan juga tapi ini untuk yang kanalis semisirkularis yang lateral jadi misalnya tadi kita udah lakukan pemeriksaan dikshalpike terus ternyata ke kanan dan ke kiri dua-duanya negatif nah jangan-jangan si otolit yang tadi itu letaknya di kanalis semisirkularis yang lateralis karena seperti yang tadi kita lihat ya di awal nih kanalisnya itu ada tiga ya ada anterior ada ada posterior dan juga ada yang lateral nah kalau yang dikshalpike ini dia untuk anterior dan posterior tapi kalau yang si head roll atau lock roll ini untuk yang lateral jadi ini pasiennya di dalam posisi yang tiduran aja terus puter kepalanya ke kanan dan ke kiri apakah ada kiri tinggung dan juga kita observasi lagi di matanya apakah ada nystagmus nah untuk BPPV ini terapinya bisa suportif yaitu berupa betahistin atau kita bisa kasih juga metoklopramid atau adansetron itu untuk mengurangi rasa mualnya ya nah sedangkan untuk ininya untuk non-medica mentosanya itu ada tiga manuver lagi yang akan kita bahas yaitu ada Eplei Lampertrol dan juga ada Brandarov untuk edukasi pasiennya pasiennya tirah baring atau tiduran terus jangan gerakin kepala secara mendadak dan juga berhati-hati dalam beraktifitas nah ini adalah manuver yang fungsinya bukan untuk mencetuskan tapi untuk semacam mengobati atau repositioning jadi kita berusaha dengan manuver ini untuk mengembalikan si otolidnya itu kembali ke utrikel nah caranya dengan gerakan-gerakan seperti ini pertama ini untuk Eplei itu yang melakukan dokter jadi setelah diksalpaik itu kan kita periksa terus saya divertigo oh iya ini beneran BPPV sekarang saya coba semacam obati dengan cara si manuver Eplei ini caranya kepala pasiennya itu dimiringkan 45 derajat lalu kita mirip dengan diksalpaik yang tadi ya jadi ditidurin tapi kalau diksalpaik tadi dengan dari kanan habis itu dia udahan kalau ini enggak jadi pada saat dia ditidurin kepalanya masih miring 45 derajat dan tergantung 30 derajat lalu kita tahan 30 detik lalu kita ke nomor 4 ini nih ke nomor 3 jadi arah kepalanya kita miringin 45 derajat ke arah yang berlawanan selama 30 detik juga lalu setelahnya pasiennya kita minta dengan posisi kepala yang sama masih 45 derajat kita minta pasiennya itu untuk balik badan miringin semua badannya lalu perlahan-lahan bangun dengan posisi kepala yang masih sama gitu ini ada gambarnya tapi kalau kalian pengen lebih jelasnya seperti apa bisa ditonton di youtube nah ini ada linknya juga link youtube-nya di bawah udah gitu ini dilakukannya oleh dokter nah kalau misalnya lampet kalau ini untuk ini ya untuk fotolite yang adanya di posterior atau di di anterior eh sorry di di anterior tapi kalau misalnya untuk yang si lampet roll dia itu untuk yang untuk manuver yang kalau misalnya otolite itu ada di semi-sirkularis yang lateralis jadi contohnya caranya pertama pasien ketiduran kepalanya dihadapkan ke kanan dan ke kiri juga lalu pasiennya juga kembali ke posisi seperti tengkurat ya nah nanti perlahan-lahan bangunnya dan untuk manuver-manuver ini semuanya dilakukan bersamaan dengan dokter nah ini juga ada linknya kalau kalian pengen tahu detailnya seperti apa lalu ada manuver satu lagi yaitu brand darof exercise nah ini adalah manuver atau latihan yang bisa dilakukan sendiri oleh pasiennya bukan bukan bersamaan dengan dokter jadi pada saat edukasi kita bisa edukasi ke pasiennya nanti di rumah tolong lakukan exercise ini latihan brand darof di ujung ranjang aja pertama pasiennya duduk lalu miringkan kepala 45 derajat terus langsung jatuhkan ke arah kiri tahan selama 30-60 detik lalu pasiennya bangun lagi ke tengah lalu sekarang miringkan kepalanya 45 derajat ke kanan lalu langsung jatuhkan semua badannya ke kanan tahan juga selama 30-60 detik untuk exercise ini dilakukan 2 hari sekali dan dalam satu exercise lakukan manuver ini sebanyak 5 kali jadi totalnya ada 10 kali dalam sehari nah ini adalah exercise yang akan membantu merubah posisi dari si otolip itu nah dari manuver-manuver yang tadi nantinya pada saat kita mengobati dengan cara manuver ini tidak menutup kemungkinan pasiennya akan merasakan vertigo jadi dikasih tau aja ke pasiennya kalau misalnya ada vertigo gak apa-apa tenang aja jangan malah langsung tergesa-gesa berdiri tapi tenang tarik nafas makanya itu ada waktunya 30-60 detik untuk perlahan-lahan supaya vertigo ini hilang habis itu baru kita lakukan ke manuver selanjutnya jadi tetap dilakukan walaupun masih terasa vertigo karena memang tujuannya untuk repositioning oke itu adalah untuk si BPPV selanjutnya kita akan bahas tentang manier's disease ini juga sering muncul seringkali dibahas juga di soal-soal baik di preklinik maupun di koas jadi kita bahas secara cepat aja intinya manier's disease ini itu adalah vertigo yang dicetuskan karena adanya hidup endolymphatic atau ada build up fluid endolymphnya itu jumlahnya meningkat jadi misalnya di gambar ini jumlah airnya sedikit disini jumlah airnya semakin banyak gampangnya seperti itu tapi yang paling penting untuk kita ketahui mengenai si manier's disease ini adalah dia punya triase triasenya itu adalah vertigo tinnitus sama sensory neural hearing loss jadi kalau misalnya pasien datang dengan keluhan dia ada vertigo jangan lupa tadi kita harus periksa garputala harus periksa audionetting untuk tahu apakah pasiennya ini ada penurunan pendengaran atau tidak dan penurunan pendengarannya itu dia harus yang berupa sensorineural dan juga yang terakhir itu ada disertai dengan tinnitus atau kita bisa anomalisi ke pasiennya apakah ada suara berdengun juga nah itu ada disini ya kalau misalnya sudah ada tiga-tiganya yang kemungkinan besar diagnosis kita dalam manier's disease untuk manier's disease physical examination misalnya sama ya kayak tadi hints ini untuk menyingkirkan dengan penyebab yang sentral lalu pada pemeriksaan renaweberswabah hasilnya itu sesuai dengan hasil pemeriksaan yang sensorineural lalu pada pemeriksaan rombard juga bisa aja positif kayak misalnya pasiennya ada disequilibrium tapi dia itu yang mungkin karena ada vertigo juga untuk pemeriksaan penunjang selanjutnya juga ada audiometri nah dari hasil audiometrinya biasanya kita ketemu sensorineural hearing loss lalu bisa juga kita lakukan pemeriksaan CT scan atau MRI yang fungsinya untuk eksklusi aja supaya kita tahu oke ini penyebabnya bukan karena penyebab sentral untuk diagnosisnya sendiri itu ada dua kali episode vertigo spontan lalu juga ada audiometrinya jadi intinya triasenya ya ada triasenya ini tiga-tiganya harus terperuhi untuk treatmentnya sendiri bisa dengan diazepam atau bisa juga kita kasih diuretik berupa furosemid atau hidroklorotiazid lalu ada ondansentron sama metoklotramid itu untuk obat mualnya lalu betahistin untuk vertigo-nya dan juga kalau memang udah lama banget ini tidak sembuh-sembuh mungkin kita harus rujuk ke spesialis ini ya THT atau bedah saraf untuk surgery kayaknya THT deh THT jadi untuk surgery ya lalu untuk edukasinya jangan lupa untuk konsul ke THT dan juga spesialis saraf dan untuk edukasinya yang paling penting juga itu adalah untuk hindari alkohol kafein coklat dan juga merokok karena itu bisa mencetuskan si vertigo-nya dan juga kita harus dia terendah garam karena kalau misalnya kita makan banyak garam nanti build up semakin banyak lalu jangan lupa untuk semua kasus vertigo kita harus waspada aktivitas beresiko misalnya menyetir manjat-manjat kita takutinnya kalau misalnya dia tiba-tiba lagi menyetir dan tiba-tiba serangan itu kan pastinya akan sangat-sangat berbahaya selanjutnya adalah vestibular neuritis dan juga labirinitis nah vestibular neuritis dari namanya aja ada tis-tisnya di belakangnya artinya ada suatu infeksi atau inflamasi nah bedanya kalau misalnya si vestibular neuritis dia inflamasinya ada di nervusnya di nervus vestibularis kalau misalnya sawirinitis itu dia inflamasinya di inner ear-nya jadi secara keseluruhan kenapa bisa infeksinya nah biasanya ya karena misalnya sebelumnya pasiennya itu ada riwayat infeksi telinga atau sebelumnya pasiennya itu ada riwayat ispa jadi pada saat anamnesis jangan lupa untuk tanyakan sebelumnya ada gejala batuk pilok mungkin atau gejala telinganya sakit atau demam atau tidak nah itu ya pentingnya pemeriksaan fisik dan juga anamnesis nah pada kasus ini biasanya dia sudden onset dan juga disertai dengan mau muntah lalu biasanya dicetuskan karena adanya infeksi terlebih dahulu ya infeksi viral maupun bakteri nah pada labirinitis biasanya dia disertai dengan hearing loss lalu bisa juga ada dizziness dan juga imbalance lalu ya biasanya sih itu ya yang paling penting adalah dia punya riwayat infeksi mau dari dia dari ispa ataupun dari telinganya nah pada pemeriksaan fisik juga disesuaikan aja pada tanda-tanda sistemik itu ya berarti ada tanda-tanda ini ya inflamasi misalnya telinganya ada merah kalau misalnya dia terlihat inflamasi di telinga luar atau telinga tengah lalu misalnya ada demamnya juga lalu untuk pemeriksaan hintsnya juga menunjukkan lebih ke arah vertigo yang perifer lalu pemeriksaan lainnya juga disesuaikan aja sih lebih ke penyebab-penyebab yang berkaitan gitu lalu kalau misalnya di audiometri juga hasilnya sesuai dengan sensorik neural hearing loss jadi mirip mirip sih jadi sebenarnya banyak dari physical examination sama diagnosisnya ini yang tujuannya untuk menyingkirkan diagnosis juga lalu untuk treatmentnya jangan lupa kasih betahistin untuk meringani vertigonya lalu kasih untuk mual-muntahnya juga bisa juga kita kasih pretinson karena dia ada infeksi atau inflamasi oke kalau misalnya yang tadi itu BPPV menyerdisis vestibularis neuritis dan jika labirinitis itu adalah vertigo perifer sekarang kita akan masuk ke vertigo sentral tapi kita akan bahas secara cepat aja supaya nice to know aja bahwa ada yang namanya Wollenberg syndrome nah Wollenberg syndrome ini dia itu merupakan nama lainnya adalah lateral medullary syndrome atau posterior inferior cerebular arteri syndrome jadi intinya dia itu ada infark di si arteri pikanya pasti udah pada belajar dong si perdarahan otak ini ada arteri arteri ini nah dia itu infarknya ada di pika jadi yang memperdarahi ke cerebellum nah kita tahu cerebellum itu fungsinya salah satunya adalah untuk siimbangan juga makanya pasiennya bisa aja mengeluhkan gejala-gejala seperti vertigo lalu ada imbalance juga lalu ada gejala lainnya seperti horner syndrome double vision ada dizziness juga karena dia itu berkaitan dengan infark di nucleus-nucleus cranial nerve karena si pika ini juga lokasinya dekat dengan brainstem ya dimana disitu ada nucleus-nucleus dari cranial nerve lalu untuk syndrome mollenberg ini karakteristiknya dia itu vertigo central akut jadi dia berat dan juga sifatnya terus-menerus beda ya sama si vertigo perifer yang sifatnya munculnya tiba-tiba sesekali kalau ini bisa terus menarwos lalu ini udah tadi kita baca juga dia itu ada gangguan di gangguan di hemifacial ipsilateralnya lalu ada hipesthesia di kontralateralnya lalu disertai dengan horner syndrome juga lalu kita juga penting untuk melakukan anamnesis faktor resiko passion ini misalnya apakah dia ada diabetes hipertensi dyslipidemia pokoknya gangguan-gangguan ini yang bisa saling berkaitan untuk menyebabkan terjadinya stroke atau penumpukan arteriosklerosis nah ini ada pemeriksaan fisiknya misalnya HINDS itu nanti kita tahu hasilnya itu vertigo central lalu ini ada tadi kita udah bahas lalu untuk koordinasinya juga mungkin dia ada ataksia ada gangguan karena dia itu kan tadi memperdarai cerebelum jadi ada gangguan gangguan kesimbangan juga oke lalu selanjutnya juga untuk pada saat kita lakukan pemeriksaan penunjang artinya kita harus mencari nih EKG nya apakah ada aritmia nah kalau misalnya pasien ada aritmia atau ada afib itu kan jadi faktor resiko terjadinya stroke yang karena emboli jadi ada lepas arteriosklerosisnya terus tiba-tiba nyempil di si pika nya nyumbat di pika adito lalu kita juga lakukan CT scan kepala non-kontras itu yang paling penting juga dan untuk emboli kita bisa lakukan karotid doppler sama EKG bukan EKG ECO lalu selanjutnya untuk treatmentnya sesuai dengan treatment guideline stroke jadi AH sama ASA karena dia sebenarnya adalah stroke juga selanjutnya ada vertebroblasilar insufficiency juga bisa menyebabkan vertigo kenapa karena dia itu adalah insufficiency dari sirkulasi posterior atau vertebral jadi intinya adalah segala sesuatu yang menyebabkan kurangnya darah ke aliran posterior dimana posterior ini ada bagian cerebellum juga ada bagian keseimbangan kalau misalnya aliran darahnya ke situ tidak lancar artinya akan terjadi gangguan di situ dan bisa juga mencetuskan vertigo dari insufficiency vertebrobasilar itu kalau yang tadi di pika kalau ini di vertebrobasilarnya itu bisa karena ada stenosis atau bisa karena arteriosklerosis juga jadi sudah mirip-mirip kayak mau mengarah ke stroke juga sudah gitu untuk karakteristiknya tentu saja kita dari hasil pemeriksaan fisiknya pasti hasilnya adalah menunjukkan ke arah sentral vertigo yang sentral lalu untuk anamnesisnya juga jangan lupa tanyain faktor resiko seperti tadi diabetes sipertensi dislepedemia lalu untuk pemeriksaan penunjangnya juga harus disesuaikan kayak yang tadi bisa biasa kita periksa bagian jantungnya bisa karotit bisa doppler dan lain-lain lalu untuk terapinya jangan lupa kita konsul juga ke spesialis saraf spesialis sida saraf atau betkv dan juga yang paling penting yang bisa dilakukan dari dokter umum adalah untuk modifikasi faktor resiko dari gaya hidupnya jadi misalnya berhenti merokok kita kontrol DM-nya hipertensinya dan juga dislipidemia-nya oke sekarang kita coba main kahut ini pertama kalinya jujur ini pertama kalinya aku coba main kahut tapi boleh kalian buka kahut lalu masukin kode ini 259 1804 sedikit aja sebelum kita mengakhiri kelas kita aku juga pengen coba sih ini baru pertama kali gimana caranya hello guys kakahut.it bisa gak sih res gak ngerti nih caranya waduh aku juga gater banget nih cek bisa gak bisa gak kalau gak bisa batal gak bisa jalan gak bisa jalan ya katanya non unrecognizable oke lah kalau gitu kita bikin kahut ini versi manual ini aku ada beberapa pertanyaan kalian boleh jawab di kolom komentar kita bikin kahut manual oh yang gak bisa juga ya dari dewa oke kalau gitu kita manual aja oke untuk pertanyaan yang pertama dari manuver manakah yang dapat mencetuskan vertigo dari yang tadi kita udah bahas kira-kira manuver mana sih yang bisa mencetuskan vertigo jadi kan kita ada bahas kurang lebih ada banyak ada empat lebih ya kayaknya manuver boleh chat di kolom komentar guys kira-kira apa iya bisa mencetuskan berarti provoking manuvernya kira-kira apa nih kalau di kahut kan ada abcd-nya kalau disini mau dikasih abcd juga payah nih gimana ya caranya kahut nih dikasih abcd deh oh udah pada pinter tanpa abcd yaudah oke guys bener ya yang tadi berarti provoking manuvernya adalah diksalpike berarti tadi pada mendengarkan lalu coba sebutkan triase many years disis ada apa aja tuh tadi ada tiga ya berarti kalau triase yuk cepet-cepetan nanti kalau misalnya yang paling cepet mungkin Reza mau kasih hadiah ada sponsor lagi misterius vertigo vertigo tinitus dan SNHL ya betul sekali Dewa Made lalu pertanyaan ketiga apa ya pemeriksaan HINTS yang menunjukkan bahwa itu adalah vertigo sentral kira-kira ada apa aja ini deh aku kasih tebak-tebakannya itu A B nya belum sampai D dia udah jauh oke itu ada A, B, C, D mungkin selain Farisa ada siapa lagi nih yang bisa jawab kira-kira A, B, C, atau D apa pertanyaannya Jack tadi pertanyaannya berikut ini merupakan tanda-tanda dari sentral vertigo pada pemeriksaan HINTS kecuali jadi pada pemeriksaan HINTS kalau misalnya di sentral vertigo kita akan menemukan ini, ini, ini ini kecuali dari ABCD ini, kira-kira yang mana ya oh ganti boleh gak boleh lah boleh dong kamu apa sih gak boleh iya boleh dong apa-apa apa Farisa teman-teman yang lain juga chat dong ABCD ini kan tinggal ABCD kalau gak tau tinggal cap-cap-cap-cap lah Billy bilang A Farisa bilang A yang lain gimana nih Safir bilang B coba kita baca lagi ya di slide ini jadi tadi A ya rotatori dan stagmus itu tanda dari sentral vertigo ya lalu B head impulse-nya resnya jawab yang mana res kalau gue sih yang B ya berarti setuju sama Safir ya iya kan A roteri B Q sama D best direction iya gue kannya B deh oke sesuai sama di PPT kita yang tadi ya ini nih nah head impulse positif tapi ini mungkin harusnya satu arah atau dua arah kali ya tadi tapi kalau misalnya positif satu arah dia vertigo perifer kalau yang dua arah dia vertigo sentral ini kurang lengkap berarti soalnya tapi kalau rotatori itu udah fix banget tuh yang sentral test of Q positif juga dia itu yang sentral dan bidirectional stagmus juga dia yang sentral oke terus kita mau ke slide selanjutnya oke thank you ya yang udah jawab biar gak krik-krik banget lalu ini ada tata laksana suportifnya nih dari si vertigo jadi biasanya untuk pasien dengan keluhan vertigo itu bisa kita kasih betahistin lalu bisa juga dia sepam kalau tadi pada kasus-kasus misalnya seperti mini-ars-dc selalu jangan lupa juga kita sertakan anti-emeticnya untuk jadi simptomatik sih lebih karena simptomatik untuk mau muntahnya untuk non-farmakologisnya jangan lupa untuk direhidrasi lalu juga edukasi sesuai dengan masing-masing penyakitnya kayak yang tadi udah kita bahas nah untuk take home points-nya jangan lupa balik lagi ke selain kita di awal banget tadi kalau misalnya ada pasien datang dengan keluhan dizziness dan vertigo jangan lupa kita harus cek timing-nya apakah dia terus-terusan atau munculnya medadak dan kalau misalnya udah kita tanya timing-nya kita juga tanya tentukan juga pencetusnya apakah ada faktor pencetusnya apakah dengan perubahan posisi atau misalnya sebelumnya dia ada trauma atau makan-makanan tertentu atau minum obat-obatan tertentu dan yang terakhir adalah targeted examination jadi sesuai dengan masing-masing differential diagnosis dan juga diagnosis utama yang kalian pikirkan dan dari situ baru kita bisa mendapatkan diagnosisnya oke guys itu aja untuk presentasinya thank you untuk kesempatannya thank you juga udah pada jawab-jawabin dan sekarang mungkin aku kembalikan ke Reza ya terima kasih dokter Jacqueline sangat lengkap ya tentang vertigo oke kita buka kolom pertanyaan ya apakah ada yang mau nanya mengenai vertigo ataupun busyness nah sambil kita tunggu pertanyaan ini gue baru kirim link Google Forms ya tolong diisi itu form feedback cuma 30 detik ya gak lama kok jadi tolong ya diisi ya guys yang diisi ke surga sebenarnya gak jangan gitu yang isi didoain lulus ujian gitu lulusnya gak tau ya tapi didoain didoain kita gak jamin cuman didoain tapi maksudnya on a serious note ya guys tolong bantu isi supaya ke depannya bisa itu buat feedback buat aku sendiri pribadi dan juga untuk study sito supaya kita ke depannya bisa memberikan kualitas yang lebih baik kelasnya dan juga supaya kalau misalnya kalian pengen ada request kelas kalian bisa tinggalin di feedback form itu juga kalian bisa tulis mau request kelas apa benar sekali nah sambil kita tunggu mungkin aku ada panya mungkin kita bisa foto dulu ya oh iya boleh-boleh tolong ya semua tolong buka videonya yang ini videonya tolong ya please guys jangan dikacang yang ngelain videonya kita doain yang lulus tase deh lulus tase deh lulus tase lulus tase lulus ujian dipermudah dapet perseptoran baik amin soal ujiannya sama kayak soal ujian tahun lalu ya oke kata-kata ya ayo guys tolong jangan dikacangin gue kacang terlih makan gue akan untuk dilakukan ya set ya satu dua tiga satu dua tiga sip terima kasih semua terima kasih terima kasih terima kasih kadang ada yang mau nanya gak nih tentang vertigo kalau gak nanya gue nanya nih cek sebenarnya gue udah dari tadi gue udah bikin mikir kan vertigo kan agak overlapping ya antara neuro sama THT kapan ya kalau kita sebagai turumum kapan kita rujuk vertigo ke THT dan kapan kita rujuk ke neuro ya nah ya bener banget sebenarnya vertigo itu overlapping banget ya antara THT sama si si neuro bahkan kadang untuk diagnosis yang kayak BPPV itu juga bisa di treat sama spesialis neuro tapi juga bisa di treat sama spesialis THT tapi sebenarnya BPPV itu bisa di treat sama dokter umum juga jadi itu kompetensinya kalau gak salah kompetensi dokter umum sih jadi seharusnya kita juga bisa ngobatin tapi tadi kan kita udah bahas tuh ada vertigo yang perifer dan juga ada vertigo yang sentral nah tentunya untuk perifer itu kan lebih ke arah penyebab yang dari telinga kayak BPPV menyer jadi kalaupun kita mau rujuk ya lebih baik kita rujuk ke spesialis THT tapi kalau misalnya pada saat pemeriksaan fisik dan lain-lain kita menemukan kecurigaan kalau ini lebih ke arah sentral misalnya pasiennya disertai dengan kelemahan anggota gerak atau tadi misalnya meninyalsannya positif lalu hint testnya juga lebih ke arah sentral nah artinya kita harus rujuknya ke arah spesialis neuro gitu tapi mereka juga mungkin akan sering ini sih apa namanya cross referral yang namanya apa sih rujuk atau rawat bersama rujuk rujuk yang rubber gitu lah jadi kalau misalnya ternyata udah diperiksa sama THT oh kayaknya ini bukan penyebabnya bukan cuman dari telinga doang mungkin ada suatu penyebab yang lebih lanjut ya dia pasti akan rujuk ke neuro juga gitu tapi ya sebenarnya overall untuk kasus-kasus yang tadi kayak BPPV yang paling sering muncul yang paling sering kita tangani ya itu harus kita juga harus bisa sih terutama untuk manuver-manuvernya ya kayak manuver airplay itu juga disc hall bike sama kita juga harus bisa ngajarin caranya berantar manuver exercise itu oh iya kalau misalnya sekarang belum ada pertanyaan mungkin boleh kasih link ke itu res ke apa ke open class eh open class apa open chat iya bener banget Jacqueline terima kasih lo ngeringetin lo nah jadi ini gue share ya jadi kita ada open chat di line buat diskusi-diskusi kasus juga bisa kalau ada pertanyaan tentang kasus-kasus PBL mungkin juga boleh dibahas di situ ya ternyata udah udah di share ya di grup WA ya oh ya ya udah jadi itu udah ya jadi kita dari tim tadi disitu ada satu komunitas guys jadinya kalau ada yang mau nanya-nanya tentang imba kedokteran tentang mau naik kasus atau mau nanya apapun lah kedokteran itu bisa disitu dan kita akan dan kita semua akan jawab-jawab jadi teman-teman saling bantu jawab aja guys kita sama-sama belajar juga gitu kalau misalnya kalian malu gak usah pake nama asli masuknya pake nama samaran aja kita semua gak ada ya pake nama asli semuanya gak ada yang pake nama asli jadi privasi lah ya oke kalau udah gak ada vertigo vertigo tuh lumayan penting loh guys karena salah satu keluhan di neuro yang muncul setiap hari itu pusing dan 50% dari semua pusing itu vertigo oke jadi kalau ketemu pasien pusing kita jangan ikut pusing ya karena udah tau tadi oke kalau gak ada pertanyaan kita tutup dulu ya diskusinya ya oke terima kasih ya semua sudah datang ke kelas tadi situ ya terima kasih semuanya yang udah join udah ngeluangin waktu good luck buat kelas atau PBL atau stase kalian semoga ketemu lagi di kelas-kelas tadi situ lainnya ya amin oke bye selesai guys tuh band ini bisa sampe bersih banget ya weh kan biasanya kan langsung ilang gak sih biasanya kayak ada yang gak mau leave gitu ya ada yang ketiduran gak sih biasanya biasanya tuh ada oke bye Jack manat bye thank you Res see you bye 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 bye